kalau anda tidak ingin bertemu saya padahal anda punya kesempatan untuk bertemu saya dan hanya menghadirkan kertas untuk saya baca anda tidak layak jadi pemimpin tapi setelah berkuasa lagi-lagi cara order baru yang digunakan Tempo menyebut Prabowo sebagai produk gagal reformasi Tempo menyebut anak presiden Mas Gibran sebagai anak haram demokrasi Tempo menyebut pasangan ini adalah pasangan terburuk di Pilpres era Indonesia modern karena menggabungkan produk gagal reformasi dengan anak haram demokrasi dia tidak bisa bicara tentang perubahan seperti Anies Baswedan dia tidak bisa bicara perbaikan demokrasi seperti Ganjar Pranowo tidak bisa tapi kan anda pemimpin jangan dipertontonkan bahwa anda punya makanan mewah dan seolah-olah anda menyapa rakyat anda yang masih miskin sorry ya bos, silahkan miskin saya penjabat, saya makan enak saya beli suara rakyat dengan susu dan makanan gratis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel Abraham Samad speak up seperti biasanya saya tidak sendiri hari ini saya menghadirkan sahabat saya nih orang yang sangat populer saya langsung memperkenalkan beliau Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Henry Satrio pakar komunikasi politik Mas Hensat tunggu sebentar yang populer gimana ini lebih populer bang Abraham lah kemana-mana mas Hensat anti korupsi mas Hensat ini ada keanehan mana Hensat apa tuh hari pertama kampanye kok ada satu paslon yang santai-santai aja yang lain sudah berusukan ke sana kemari paslon nomor dua ya itu kelihatannya santai-santai aja ada yang tetap di kantornya pokoknya kayak kayak ogah-ogahan kampanye apa mereka sudah menganggap bahwa mereka akan menang satu putaran kalau mereka anggap sudah pasti menang buat apa kampanye-kampanye lagi pula bang kampanye itu kan beresiko buat dua-duanya bagi pak Prabowo mungkin bersih beresiko kesehatannya oke ya karena kesehatannya kurang bagus ya ya nampaknya kan begitu banyak juga sudah beredar dan katanya memang sudah sempat dirawat ini itu saya gak ngerti ya tapi dengan usia yang memang sudah di atas 70 ya harus menjaga stamina oke dan kampanye itu kan bukan hal yang tidak melelahkan kan pasti melelahkan gitu dan kenapa saya bilang beresiko ini juga bisa buat anak presiden kan mas Gibran jangan sampai kemudian ada blunder-blunder jadi kalau dalam disertasi saya kan ada yang namanya momentum politik momentum ya momentum politik ini juga bisa disebabkan oleh blundernya lawan kan oke soal waktu di Jakarta itu mas Anies mendapatkan keuntungan dari blunder politik lawan-lawannya seperti Ahok Ahok, Ahaye, Silviana Murni waktu itu kan semua blunder ya blunder ya dia naik terus oke nah itu menurut saya pasangan Prabowo Gibran itu dia menghindari blunder karena sudah beredar misalnya kan ada beberapa pertanyaan yang tidak sanggup dijawab oleh mas Gibran mempersilahkan jubirnya untuk bicara kemudian dari pak Prabowo juga daripada dengerin pidato saya lebih baik joget saja nah itu kan kalau diulang-ulang bisa bahaya juga jadi pada saat blunder nah itu tentu tidak menguntungkan makanya menurut saya daripada kemudian kampanye blunder tapi di sisi lain sudah ada infrastruktur yang menggerakkan mendingan gak usah kalau saya gak salah sampai hari ketiga juga mereka masih belum kampanye jadi itu ya pilihan mereka sih tapi kan buat saya aneh karena waktu kampanye yang diperbolehkan oleh KP gue hanya 75 hari dan 75 hari itu tidak cukup untuk menjangkau seluruh Indonesia apakah kemudian mereka beranggapan bahwa bertemu dengan rakyat itu tidak penting yang paling penting suaranya nah itu kan kalau kepikiran seperti itu kan wah ini rakyat dikecilkan dong berarti ya pemilu 2024 2024 ini kan bang diikuti oleh 5 putra terbaik bangsa dan 1 putra presiden nah nampaknya yang paling dekat dengan putra presiden ini agak tenang-tenang juga jadi sedikit-sedikitnya joget-joget kita jogetin aja tapi gini bang ya ini saya mau ambil perspektif lain Gibran ini kan anaknya Jokowi nah kalau Prabowo dan Jokowi suaranya bergabung itu kan harusnya 100% cepat itu mereka ya oke lah kalau ada diskon-diskon kalau ini anaknya yang maju ya 80% jadi diskon kita diskon 20-30% 80% atau 70% tapi dari hasil survei sampai saat ini termasuk survei yang kedai kopi itu 40% aja susah banget itu artinya kan memang ada perlawanan dari rakyat gitu ya rakyat ini menggunakan kecerdasannya terhadap kehadiran pasangan ini juga gitu jadi kan harusnya kalau matematika dasarnya Prabowo plus Jokowi 100% karena Gibran kita diskon 70% tapi dari hasil survei sekarang 40% aja tertati-tati terakhir itu LSI Denny JN 40,3% kalau ke Dekopi 36% nggak sampai 40% belum jadi itu kan ada sebuah fenomena yang rakyat juga menggunakan kecerdasannya perlawanannya mungkin ya perlawanan dengan menggunakan kecerdasan nah kalau kemudian pasangan ini menganggap remeh tidak menggunakan waktu berkampanye untuk bertemu rakyat dan lebih percaya diri karena sudah yakin dengan kekuatan yang dia miliki saat ini pasti menang artinya mereka meragukan mungkin ya mungkin meragukan kecerdasan perlawanan rakyat Indonesia apalagi kemudian meragukan atau meremehkan menurut saya meragukan ya meremehkan boleh lah abang pakai kata-kata itu apalagi kalau benar katanya menggunakan katanya nih ya saya juga gak tahu persis menggunakan cara-cara strategi pada saat bong-bong Marcos menang di Filipin ah saya yakin rakyat Indonesia punya pengalaman di demokrasi yang lebih baik dibandingkan Filipin jadi kalau kemudian dia pasang kartun-kartun yang lucu-lucu itu apakah kemudian rakyat Indonesia akan memilih kartun itu menurut saya sih belum tentu juga jadi ini justru menggambarkan ke rakyat bahwa percaya diri mereka itu tinggi sekali sehingga mereka tidak merasa perlu untuk turun menyapa rakyat mereka anggap pemilu sudah selesai satu putaran mereka pasti menang padahal mereka tidak bertemu dengan masyarakat oke lah ada yang bilang wah ini kan cukup banyak timnya banyak timnya tidak lah masa kampanye itu adalah masa paling tepat bagi rakyat Indonesia bertemu dengan calon presidennya untuk saling menyapa ya ya jadi kecurigaan saya ada dua yang pertama percaya diri bahwa mereka sudah yakin pasti menang kemudian yang kedua menghindari blunder baik itu kesehatan Pak Prabowo maupun salah ucapnya anak presiden salah ucapnya anak presiden atau ketidakmampuan secara intelektual anak presiden nah itu abang lebih berani lah enggak Bang Hendri ini kan pakar internalitas politik jadi saya kurang paham ya karena dia sering sekali menghindari itu kan ada beberapa event misalnya ditanya nih sama Nazwa ya 13 tahun yang lalu jadi apa Pak Mahfud bilang wah saya jadi ketua MK Muhammad itu kan sudah berpartai dia Gibran baru lulus gitu ya kemudian dia bicarakan kontroversi ijasahnya saya enggak mau masuk ke situ tapi kan sudah berkali-kali ada beberapa event itu begitu secara artikulasinya kurang pas kemudian dari segi komunikasi politiknya juga ya banyak Bang kalau komunikasi politik lemahnya gitu kan komunikasi itu kan tidak apa namanya bukan tidak ya tapi bergaris lurus dengan intelektual jadi kalau kemudian Anda kesulitan untuk menjelaskan maka yang harus Anda lakukan adalah membuktikan bahwa Anda memang memiliki intelektual yang bagus berarti kalau komunikasinya tidak sampai secara teori memang intelektualnya terganggu ya bukan intelektualnya terganggu tapi intelektualnya harus dibuktikan ini bahasa halus ya bahasa halus harus bisa membuktikan intelektualitas dia dan kemampuan dia sebagai pemimpin bapaknya sendiri juga sudah bilang kan baru 2 tahun jadi wali kota gitu sementara Pak Prabowo menurut saya tidak terlalu banyak membantu Mas Gibran dalam hal ini bahkan Pak Prabowo bicara tentang kecurangan Mas Gibran ada di belakangnya itu mungkin kaget juga tuh waduh Pak Prabowo bicara-bicara tentang kecurangan nanti orang-orang kembali lagi bicara tentang MK nah ini kan andalannya begini yang saya lihat janganlah fitnah-fitnah siapa yang fitnah memang Anda anak presiden gitu kan janganlah fitnah-fitnah nggak ada yang memfitnah Pak Prabowo memang paling berpengalaman dalam urusan capres-capresan jadi nggak ada yang fitnah-fitnah semuanya itu memang kenyataan fakta aja begitu nah justru kan Anda harus menjelaskan kenapa waktu 75 hari yang diberikan oleh KPU dan harusnya digunakan secara maksimal oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden itu tidak digunakan terus Anda berlindung saya kerja aja jadi Anda pikir itu pekerjaan wali kota itu lebih penting dibandingkan wakil presiden jadi menurut saya harus ada alasan yang lebih tepat untuk menjelaskan kenapa mereka tidak ingin bertemu rakyat pada saat kampanye nah saya jawabannya baru dua percaya diri bahwa mereka pasti menang gitu ya mungkin sudah punya caranya untuk menang kenapa dia percaya diri menang itu mas Yenso kan dia punya Jokowi punya anak presiden apa yang diharapkan dari Pak Jokowi sehingga dia menganggap dia harus menang kan begini bang kalau ada anak kita yang berkompetisi kalau kita bisa involve usaha lah supaya anak kita itu tidak kalah kan secara natural pasti dibantu melakukan semua upaya ya upaya supaya minimal anaknya juga kalau kalah dia tidak malu-malu amat gitu tapi ini yang dihadapi rakyat Indonesia yang ceras-ceras yang pintar-pintar yang tidak sudi menukar suaranya dengan susu gratis atau makanan gratis gitu kan jadi ini yang mesti digarisbawahi juga nah sekarang harusnya mereka lebih menghargai pemilu waktu yang disiapkan yang digunakan sehingga tidak menimbulkan pertanyaan yang aneh-aneh dan lucu-lucu tidak menimbulkan kecurigaan ya kecurigaan-kecurigaan itu jadi kan hal-hal ini kan membuat kita bayangkan siapa yang tidak kenal Mahfud Emre siapa yang tidak kenal Ganjar Pranowo siapa yang tidak kenal Muhammad Iskandar siapa yang tidak kenal Anies Baswedan banyak yang kenal tapi mereka tetap menyapa rakyat kenapa dua menghargai sistem demokrasi di Indonesia dan yang kedua adalah menghargai rakyat Indonesia jadi kalau kemudian ada pemimpin yang lebih memilih untuk menutup diri pada saat negara mempersilahkan anda bertemu rakyat belum jadi pemimpin resmi saja sudah menutup diri bagaimana nanti bila sudah menjadi presiden atau wakil presiden tapi saya yakin perjalanan ke sana tidak mudah karena hitungan matematika dasar tadi sudah terlihat harusnya bisa 80-70% 40% saya susah apakah pasangan ini justru menginginkan dibantu oleh rakyat Indonesia agar hasilnya tetap konsisten konsisten dengan pemilu-pemilu sebelumnya gitu maksudnya Mas Henry Pak Prabowo ini canggih loh dia ganti-ganti pasangan terus mudah-mudahan aja lah yang ini kalau yang ini gagal ya garis tangan oke ada menarik tadi yang Mas Henry katakan bahwa itu kan dipersilahkan menyapa saling menyapa karena itu adalah salah satu bentuk penghargaan kita terhadap masyarakat dan lebih jauh lagi bahwa harus dipahami secara filosofi pemimpin itu adalah pelayan sehingga itu harus menemui rakyatnya dia akan melayani rakyatnya apakah paslon yang tidak data menyapa rakyatnya itu dia menempatkan dirinya sebagai penguasa bukan pemimpin bukan pelayan kan pemimpin itu harus melayani jadi dia harus menempatkan dirinya sebagai pelayan masyarakat apakah paslon yang tidak data menyapa itu dia menempatkan dirinya sebagai penguasa bukan orang yang akan melayani rakyat pemimpin yang tidak ingin menyapa rakyat itu menganggap dirinya hanya bongkahan kertas Kenapa saya katakan demikian Eh saya punya visi misi loh Baca Oh saya punya visi misi loh Silahkan ini dia visi misi saya Nah rakyat gak butuh begitu bang Saya mau ketemu anda Bicara dengan saya sebagai rakyat Dari hati ke hati Dari hati ke hati I to I Kalau anda tidak ingin bertemu saya Padahal anda punya kesempatan Untuk bertemu saya Dan hanya menghadirkan kertas untuk saya baca Anda tidak layak jadi pemimpin Buat apa Kertas Kita jadikan pemimpin kita Dia tidak bisa Menjawab keluhan rakyat Dia tidak bisa Beradaptasi dengan keinginan rakyat Dia tidak bisa Menjalankan visi misi negara Dia tidak bisa apa-apa Kenapa Karena semuanya dijawab dengan kertas Silahkan rakyat baca Bongkahan kertas Bongkahan kertas Dan ini parah ya Bagi demokrasi Parah buat demokrasi Dan tapi itu saya yakin Dengan matematika dasar itu Rakyat cerdas Gak mudah rakyat kemudian dianggap bahwa Pemimpin ini Pasti menang Kenapa? Karena mereka punya pilihan lain Kecuali kita tidak punya pilihan lain Sistem Menginginkan Dialah pemenang satu-satunya Apapun caranya Tapi kita punya pilihan lain Ada Anies Baswedan Ada Ganjar Pranowo Kalau tidak suka Anies Baswedan Tidak suka Ganjar Pranowo Bisa pilih Cak Imin atau Mahfud Gitu kan Bang Jadi menurut saya itu Dan Mas Anies Baswedan Misalnya Dia Dengan segala kekurangan Dan tantangannya Akhirnya bisa mendaftar Bisa ditetapkan Sebagai Calon presiden Dari nol Bahkan mungkin dari minus Karena harusnya dia bisa ikut Pilkana Jakarta Kemudian Pilkana Jakartanya Ditiadakan Atas alasan COVID Katanya Ini dari minus dia Tapi dia tapaki Satu persatu tangga Menuju perubahan katanya Perlahan tapi pasti Dia dapatkan tiketnya Dan itu pun Dia masih Menyempatkan diri Memaksakan diri Bertemu dengan rakyat Dan menyapa Dan menyapa Saya tahu lelahnya Pasti berkali-kali lipat Lelahnya Pak Prabowo Tapi dia lakukan Ada seorang Ganjar Pranowo Dengan segala kelemahannya Dengan segala isu yang menerpanya Dia tetap menyapa rakyat Dia tidak takut ya Tidak takut Bang Karena dia merasa bahwa Saya bersiap Untuk menjadi pelayan rakyat Saya bersiap untuk itu Makanya mereka turun Menyapa rakyatnya Jadi dia datang Menyapa rakyatnya Hai rakyatku Saya siap melayani Anda Begitu ya Ya Saya mengingatkan Figur ini Dengan seorang Sosok Soeharto Apakah Soeharto Pernah berkampanye Waktu itu Tidak ada Calon pemimpin yang sangat otoriter Itu berkampanye Tidak Bang Jadi Prabu sama Gibrani Sama dengan Soeharto ya Saya tidak berkata begitu Minimal 3 hari ini Karena dia tidak turun Berkampanye Mungkin Dia meniru Soeharto Oh dia mencontoh Mencontoh Punya hati nurani Jangan-jangan Rakyat di Indonesia Nanti mengalami Seperti yang Terjadi di Filipina Amnesia Nah gimana itu Memang Bang Ini saya lah ya Saya akan bilang Rakyat secara kesuluhan Saya ini kan Mudah memaafkan Mudah lupa juga Tapi suka nostalgia Kalau saya Mudah memaafkan Tapi tidak melupakan Oh Nah mudah-mudahan Mereka seperti itu Kemarin Megawati Soekarno Putri Berusaha mengingatkan Pidato itu ya Pidato itu Oh jadi pidato itu Mengetuk kita Mengingatkan Ya Karena memang Yang paham betul Bagaimana Sengsarannya Diinjak Demokrasi Pada era baru Adalah Megawati Soekarno Putri Dia merasakan ya Dia merasakan itu Kalau Puan tidak merasakan Dia merasakan juga Tapi kan yang pidato Megawati Oke oke Abang ini suka belok-belok Kalau Megawati Bang Pidatonya tuh Merdeka Itu Megawati Kalau Puan Solit Nah itu Tapi kemarin ya Saya lihat memang Kita itu Harus acungi jempol Dan Mengapresiasi Apa yang dilakukan oleh Megawati Sampai hari ini Kita bangga ya Punya tokoh seperti Megawati Dia menjaga demokrasi Kemudian Dia tidak marah Dia besarkan anaknya Dari Rakyat biasa Kemudian Kemudian Wali kota Jadi gubernur Jadi presiden Dua periode Presiden ini Minta anaknya Jadi wali kota Dia oke Jadi Wali kota di Medan Dia oke Ini Megawati ya Megawati Dan sampai hari ini Anaknya itu meninggalkan dirinya Bersama anak-anaknya Ditinggalkan Siapa itu anaknya Pak Jokowi ya Maksudnya Ya mungkin ya Oke Iya lah Pak Jokowi siapa lagi Kan ini saya lagi cerita Enak nih ya Tapi kan saya tuh Merasa aman saja Kalau di interview Bang Abraham Dia gak apa-apa Dia tidak marah Tidak marah Dia Santai dia tidak pecat Karena dia tahu Kalau dia tidak memecat Sampai hari ini Maka yang durhaka adalah Malin kundang Walaupun pada saat jadi batu Banyak juga Rakyat yang pro ke Malin kundang Mengatakan Wah ibunya kejam betul Anaknya dikutuk Tapi ibu-ibu yang lain tahu Dia kutuk anaknya Karena anaknya mendenial Bahwa dia ibunya Jadi Jawab Bang jangan salah Kalau dengan fenomena saat ini Saya tidak kaget Bahwa masih ada Yang mendukung Karena waktu zaman Malin kundang pun Banyak orang juga yang menyalahkan ibunya Tidak betul itu ibu kutuk-kutuk Anaknya Jadi batu Tapi kan harus tahu ceritanya Ada yang bilang begini Kebalik Gak ada itu PDI perjuangan Megawati Sekolah Putri Membesarkan Jokowi Jokowi besar Karena rakyat Oh ya betul Dia dipilih oleh rakyat Tapi yang memberikan jalan Itu seorang yang namanya Megawati Sekolah Putri Bahkan saya berani bilang Bang Di podcast ini Megawati Sekolah Putri Itu lebih besar Dan lebih berhasil Dari Soekarno Dalam hal Membesarkan partai politik Oh oke Itu ya Standing posisinya Mas Henry Kembali dulu Masalah Filipina Apakah tidak ada kekhawatiran Mas Henry Rakyat Indonesia Seperti rakyat Filipina Saya tidak pernah khawatir Jika bombong terpilih ya Marcos berpasangan Sarah Duterte Itu kan seolah-olah Rakyat Filipina Mengalami amnesia Politik Melupakan kejahatan Yang dilakukan Marcos Di masa pemerintahnya Sebagai pemimpin yang otoriter Ya Itulah mungkin yang tadi Anda bilang Megawati mengingatkan kita Kita punya cerita Dan sejarah yang berbeda Oke Dengan Filipina Kita di Indonesia Ada Abraham Samad Speak Up Yang terus Mengingatkan Bahwa Ada yang salah Di negeri ini Dan harus dicegah Kesalahan ini membesar Tempo menyebut Prabowo Sebagai produk Gagal reformasi Tempo menyebut Anak presiden Mas Gibran itu Sebagai anak haram demokrasi Tempo Menyebut pasangan ini Dalam pasangan terburuk Di pilpres Era Indonesia modern Karena menggabungkan Produk gagal reformasi Dengan anak haram demokrasi Kata Tempo Bang Tentang Bang Kemudian Saya harus mengatakan Itu lagi di channel Abraham Samad Speak Up Sehingga Tercerahkan Rakyat Indonesia Di Filipina kan Gak ada Abraham Samad Speak Up Tapi di Indonesia ada Dan penontonnya banyak Bocor halus Ada di Indonesia Bocor halus juga ada di Indonesia Yang bahaya itu Iya Dan harusnya kita mengerti itu Memahami itu Dan yang paling penting Bang Seingat saya Bong-bong itu tidak sesenior Pak Prabowo Sarah Duterte Kalau saya tidak salah Jauh lebih senior Ketimbang Gibran Rakyat Bung-Rakah Jauh lebih berpengalaman Iya Jadi secara quality Beda They have the quality Tapi Secara hati Dan pikiran Akal sehat Rakyat Indonesia Juga punya Oke Jadi tidak semudah itu Kemudian misalnya Joget-joget Kemudian ditaruh Gambar poster-poster lucu Iya Itu kan hal yang Sebenarnya mudah saja Bang Apakah itu Rakyat Indonesia Tidak tersinggung Dianggapnya Dengan Bobo lucu Boneka lucu Kemudian mereka akan Tertarik untuk memilih Dianggapnya Rakyat Indonesia itu Tidak punya pikiran Dianggap bodoh ya Iya Tidak punya pikiran atau bodoh Iya Bodoh Tidak punya pikiran Tidak mau berpikir Lebih dalam Lebih jauh Kan gak gitu Saya tuh Sebetulnya kecewa Dengan asumsi itu Oke Kalau benar ya Menganggap Rakyat Indonesia bodoh Sudah ada niatan Untuk tidak menjalankan Tujuan dari Kehidupan Berdegara kita Yang tercantum Dalam pembukaan Dan Undang Dasar 1945 Mencerdaskan Kehidupan bangsa Itu dia langgar Dari masa kampanye Itu saya sedih sekali Semuanya Hanya demi kemenangan Oke Berat ini Diskusi hari ini Dengan Mas Henry Oke Mas Henry Kalau kita lihat Saya juga masih Merasa berat ini Yang dipraktekkan itu Kalau saya Coba menyimpulkan Yang Mas Henry Tadi sampaikan adalah Kampanye yang lebih Bersifat Gimik ya Gimau itu kan Gimik Joget Gimik ya Kira-kira begitu Yang saya tangkap Walaupun saya gak tahu Itu termasuk Gimik ya Gimik Padahal kan sebenarnya Kalau kita lihat Filosofi kampanye itu Harus menyampaikan gagasan Ide Agar supaya Masyarakat tahu Oh ini pemimpin saya Memang punya perspektif Yang luas Punya pengetahuan yang luas Membuat Indonesia Lebih maju Kalau misalnya Kampanye Gimik itu Yang lebih diutamakan Apa kerugian Yang bisa Dirasakan Atau Bisa terjadi Di tengah-tengah masyarakat Dalam pesta demokrasi Ya dia kalah duluan Yang pakai itu Saya sih mengerti ya Kesulitannya Pak Prabowo Ini masalah Jejak digital aja Kan banyak tuh Sudah Yang Memutar Atau menampilkan Pada saat Pak Prabowo Kampanye Kemudian dia Bergabung dengan Pak Jokowi Kemudian orang-orangnya Pak Prabowo bilang Itu adalah rekonsiliasi Demi bangsa dan negara Kalau menurut Henry Satrio Pret Itu tentang jabatan Tentang kekuasaan Tentang kekuasaan Rekonsiliasi itu Rakyat Indonesia Nggak pernah Terpecah-pecah Lihat saja di terminal Lihat di pasar Nggak apa-apa kita Jadi kalau kemudian Atas dasar menerima Jabatan Menteri Itu sih Katakan rekonsiliasi Menurut Henry Satrio Itu pret Keras Jadi Kalau kita saksikan Pak Prabowo Waktu kampanye 2014-2019 Itu daging semua Itu adalah Perlawanan yang luar biasa Dari seorang Prabowo Kepada rezim yang berkuasa saat itu Dan dia ajak pendukungnya Untuk melawan rezim saat itu Tapi pada saat dia bergabung Dengan rezim itu Dia tidak lagi bisa menggunakan Kata-kata pada saat dia Menjadi calon presiden Di 2014-2019 Semuanya runtuh Eh Anda bergabung bos Makanya Saya membayangkan Pasti juga Prabowo Sulit sekali Mengukapkan Kata-kata dalam berkampanye Selain satu hal Hidup Jokowi Dia hanya bisa mengatakan itu Sekarang Bang Bayangkan Seorang Prabowo Yang luar biasa Kita kenal Ini kan sosok pemimpin Yang bukan kaleng-kaleng kan Hebat ini Hebat Di 2014-2019 Bahkan di 2004 Ketika itu Kalau saya tidak salah Dia menyampaikan hal-hal bagus Melawan rezim Tapi kemudian Hari ini Dia cuma bisa Berkata dua hal Hidup Jokowi Itu saja Kenapa? Pada saat dia bicara yang lain-lain Rakyat ketawa Luar biasa Ini masukan ya Pak Prabowo Bukan Keras sekali nih Bukan keras Bang Ini Saya hanya bercerita Kritik membangun ya Kritik membangun Saya hanya bercerita Oke Apa yang bisa disampaikan oleh seorang Prabowo sekarang Selain hidup Jokowi Nggak ada Dia mau menyampaikan Seperti misalnya 2019 Jangan kita Ikut antek-antek asing Misalnya Oh iya betul Mana bisa sekarang dia bicara begitu Dia ada di dalam pemerintahan Maka dia akan ubah semangatnya itu Hidup Jokowi Sambil gebrak-gebrak meja Hidup Jokowi Boleh juga Tapi dua kata itu yang bisa dia sampaikan Sementara wakilnya Dia mau berkata apa Semuanya dibantu oleh ayah anda Maka Yang bisa dia lakukan Alasan terbaik seorang Gibran Maju sebagai wakilnya Pak Prabowo Cuma satu Berbakti kepada kedua orang tua Nggak ada lain Bang Itu alasannya Dia mau nyebut apa Dia mau bilang apa Semua fasilitas yang dia dapat Itu karena dia tidak presiden Dan itu bukan fitnah Itu kejadian Fakta Fakta Oke Jadi Kampanye terbaik seorang Gibran Untuk meyakinkan rakyat bahwa dia menjadi Bisa menjadi wakil presiden Pak Prabowo adalah Saya berbakti kepada Kedua orang tua saya Itu aja Jadi yang satu Hidup Jokowi Dua kata Yang satu lagi Berbakti kepada kedua orang tua saya Berapa tuh Bang? Berbakti kepada kedua orang tua saya Enam Enam kata aja ya Digabungkan dalam satu kalimat Yang lainnya nggak bisa Dia tidak bisa bicara tentang perubahan Seperti Anies Baswedan Dia tidak bisa bicara Perbaikan demokrasi Seperti Ganjar Pranowo Nggak bisa Dia mau bilang apa lagi Padahal Pada saat misalnya Dia bertahan waktu itu Sesuai janjinya Tidak akan kemana-mana Selalu bersama pendukungnya Hari ini 80% Prabowo saya yakin Oh Anda mau bilang Kalau seandainya Pak Prabowo Tidak bersama Gibran Kira-kira dia akan memenangkan Pertarungan satu putaran Ya Kalau dia tidak bersama Pak Jokowi Menjadi menterinya Oh Hari ini 80% Satu putaran berarti ya Karena dia jaga pendukungnya Dia jaga kata-katanya Dan dia tidak banyak beralasan Itulah yang disebut integritas Ya Mungkin itu Abram lebih tahu lah kalau itu Mas Henry Tadi Anda katakan Bahwa pasangan nomor dua ini Karena sudah menganggap Dia akan menang Dia tidak berkampanye Ya Dia cuma ya Tadi Abram itu Bagi-bagi susu Ya tidak menyapa langsung lah Timnya yang bagi-bagi susu Terus kemarin kita lihat Gibran masuk kantor Dan Prabowo Sebagai Menham Memanggil Beberapa orang artis Ya Makan siang Makan siang Makan siang dari kampanyenya Apakah itu secara etik politik dan moral politik itu bisa dibenarkan Karena itu kan menggunakan fasilitas negara loh itu Makan siang di kantor kementerian Kalau di restoran mungkin bisa lah ya Atau gimana tuh kalau menurut pandangan mas Hinsad Pesannya sama Dia anggap remeh semuanya Dia terabas aja semuanya Oke Anda artis-artis itu gak ada malu-malunya kan Iya karena kan di dalam makasinya gitu Ada yang Jelas-jelas hidup Prabowo Kayak ada kata-kata begitu Para selebriti yang hadir Para artis yang hadir Oke Saya tanya Mereka Menjadi artis dan selebriti seperti saat ini Itu karena perjuangan mereka Atau karena Prabowo Pada saat mereka datang kemarin Meremehkan perjuangan mereka sendiri Maka mereka Langsung Mengkoreksi Citra baik Citra positif yang ada di masyarakat Karena kelakuan mereka sendiri Berarti blunder ya Blunder buat artisnya Pak Prabowo-nya mah happy-happy aja Seneng-seneng aja datengin artis Jadi saya pikir Artis ini segini doang ternyata Dan yang paling menyakitkan buat saya Bila ada pemikiran Begini Kalau saya undang artis Maka artis ini Bisa menyampaikan hal-hal positif tentang saya Kalau sampai dia berpikiran begitu Sekali lagi dia menganggap remeh Intelijensia orang Indonesia Oke Yang makan siapa Yang heboh siapa Dan Saya gak tahu ya bang Maksudnya pejabat-pejabat itu menghindari Penggunaan artis? Bukan Foto-foto atau Memperlihatkan dia sedang makan-makan Iya Karena masih banyak orang Iya bang 40% rakyat itu Kalau gak salah masih di dalam garis kemiskinan Kalau saya gak salah ya Nanti tolong dikoreksi Iya itu Kemudian ada beberapa wilayah di Indonesia juga masih kelaparan Beberapa gelintir rakyat Indonesia juga kelaparan Makanya saya gak cocok tuh Dengan aksi Makan saya Kenapa saya suka dengan Podcast Abraham Summer Speak Up Karena kita tidak mempertuntungkan makanan juga bang Disini teman-teman air putih saja Kita bicara tentang Indonesia Itu tepat bang Makanya pada saat saya Diundang Beberapa televisi nasional Untuk bicara tentang Pertemuan Pak Jokowi dengan tiga calon presiden Yang sambil makan itu Komentar pertama saya adalah makanan Kenapa harus mempertuntungkan masakan Dan makanan Oh ini kan presiden Harusnya Memang begitu namanya juga presiden Harus dipersilahkan dengan baik tamunya Iya tapi kan itu bukan substansi dari pertemuan itu Substansi dari pertemuan itu kan inti dari Apa yang disampaikan oleh Anies Baswedan kepada Jokowi Diminta presiden untuk netral Kan bukan masakannya Bukan makanannya Menurut saya Pemimpin-pemimpin kita ini Harus Punya sensitivitas Iya sensitivitas dan empati serta simpati Silahkan anda makan Tapi gak usah dipertontonkan Gak usah di foto Anda kan bukan rakyat Rakyat mungkin bahagia Begitu ada makanan Di foto kemudian dia berdoa baru dimakan Mungkin rakyat bahagia dengan itu Tapi kan anda pemimpin Oke Jangan dipertontonkan bahwa anda punya makanan mewah Dan seolah-olah anda menyapa Rakyat anda yang masih miskin Sorry ya bos Silahkan miskin Saya penjabat Saya makan enak Gak boleh dong begitu bang Jadi ini juga bang Nanti kalau pada suatu saat nanti saya jadi penjabat ya Jadi wakil gubernur gitu ya misalnya Saya ingatkan mas Hendrik ya Nah jangan ada makanan Gitu kira-kira Saya kelihatannya pengen juga jadi wakil gubernur Cocok nih mas Hendrik Karena saya lihat punya sensitivitas ini Sensitivitas kemanusiannya tinggi Jadi pemimpin itu Kekuatannya dia harus punya sensitivitas kemanusiaan Itu yang disebut empati mungkin Tolong diluruskan kalau salah Oleh karena itu Kalau menurut saya Ini menjadi pemilu atau pilpres yang serba aneh Kalau saya bisa nyimpulkan tadi apa yang mas Hendrik katakan Bahwa sebelum-sebelum ini belum pernah terjadi hal-hal seperti demikian Hal-hal seperti ini ya Masihkah mas Hendrik bisa mengharapkan Dengan pemilu yang Menurut saya simpulkan Seperti yang tadi mas Hendrik katakan Agak aneh gitu Masihkah anda Meyakini bahwa pemilu ini bisa berjalan Jurdil Adil Jujur dan adil mungkin ya Susah memang kalau melihat hari ini Bahwa kita akan melihat sebuah pemilu yang jujur dan adil Tapi Kita boleh berharap dan terus berdoa Bahwa people change Oke Dan leader juga bisa muncul Dari bawah Jadi sebetulnya begini Kalau pemimpin Sudah punya ambisi berlebihan Itu dia berubah menjadi penguasa Bukan Kalau sudah jadi penguasa Maka dia ingin sekali berkuasa terus-menerus Kayak candu ya 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 itu kan Mas Javeri bilang gitu Aku satu Candu lagi Makanya Kalau abang tanya Apakah bisa jurnal Perhari ini susah Tapi saya harus berdoa Supaya Gini Kalau berdoa untuk memimpin Itu agak sulit mungkin Karena kan saya rakyat Lebih baik saya Lebih baik saya mendoakan rakyat saja Supaya rakyat juga Dalam memilih Cerdas Ini saya kali ini Mau protes Mas Hendrik Buat mas Hendrik Saya kemungkinan tidak bisa berdoa Untuk saya jadi pemimpin Oh bukan Saya lebih baik berdoa Untuk rakyat Dibandingkan saya berdoa untuk pemimpin Karena menurut saya Pemimpin itu lebih sulit Diubah Dibandingkan dengan rakyat Kalau saya berdoa Setuju Untuk rakyat Ya Oke setuju Mungkin Ini kita Bisa menahan Keanehan-keanehan pemilihan yang terjadi Oke Mas Hendrik Kenapa saya tanyakan tadi Bahwa apakah Anda masih Bisa berharap Bahwa pemilu jurnir Karena kan ada kejadian yang cukup Menghentakkan kita ya Bobolnya data pemilu DPT Yang dihack 204 juta Itu kira-kira Apa itu yang kita bisa Kalau saya Ini ada beberapa pesan Yang pertama Data tidak aman Yang kedua Hasil pemilu bisa dimainkan Yang ketiga Ada yang ingin cari perhatian Kalau menurut saya itu Tapi dua hal ini Apalagi Hasil pemilu bisa dimainkan Karena datanya saja bisa dibobol Itu berbahaya Saya tidak mengatakan bahwa Yang berhasil membobol ini Memiliki niat baik Untuk mengingatkan bahwa Betapa bobroknya Sistem demokrasi di Indonesia Yang tergantung dengan IT Yang lemah Misalnya Tapi saya lebih menilai itu Kalau data saja bisa dibobol Maka sangat mungkin hasil pemilu juga bisa dimainkan Walaupun Perhitungannya kan katanya manual Iya Tapi pengiriman datanya kan tidak manual Jadi menurut saya Itu adalah warning yang lebih besar Dari sekedar Pertanyaan Mau diapain itu Datanya Apakah itu akan dibuat Untuk apply pinjol Misalnya Saya tidak lihat begitu Tapi yang saya lihat adalah pesan bahwa Eh hati-hati dengan pemilu Anda Hasilnya Mungkin Bisa diubah sesuai selera Karena Datanya bisa dibobol Begitu bang Jadi itu makna ya Kira-kira yang bisa kita simpul Mas Henry Tadi kan Anda sudah menganalisa Dan sebagai Founder Dari Kedai Kopi Kolompok Diskusi Dan kajian opini publik Indonesia Kajian opini publik yang selalu Sering Melakukan survei Ya Saya Baru saja dapat sertifikat KPU Bahwa eligible untuk mengawal pemilu Oke Oleh karena itu saya Tanyakan nih Sebagai Founder lembaga survei Apakah Setelah Anda mengamati Di hari-hari pertama Kampanye ini Dari ketiga paslon ini Walaupun satu paslon Tidak melakukan Kampanye langsung Ya Tapi yang dia lakukan juga Kampanye Walaupun terselubung Enggak langsung Kayak undang makan itu kan Kampanye juga Bagi susu itu juga Kampanye juga Apakah setelah Anda Mengamati ini Anda bisa memberikan Kita sedikit gambar Bahwa kemungkinan besar Calon-calon ini Yang akan memasuki Putaran kedua Ataukah Anda juga Terjebak Dengan permainan Yang mengatakan Pemilu ini Cuma satu putaran Dan dimenangkan oleh Kandidat ini Silahkan Mas Indri Saya mulai dari Mas Ganjar ya Oke Mas Ganjar dan Pak Mahfud Ini kan memulainya Menggambarkan bahwa Mereka memang Pasangan yang nasionalis Nasionalis ya Satu mulainya dari Ujung timur Satu lagi mulai dari Ujung barat Wah Mereka ingin menggambarkan Bahwa inilah Indonesia Indonesia Inilah luasnya Indonesia Nah kemudian Anies Baswedan Dan Muhammad Iskandar Itu memulai Kampanye Dengan pengalaman Sentimental Anies Baswedan Punya sejarah Di Tanah Merah Bahwa warga Tanah Merah lah Yang pertama Menginginkan Atau meminta dia Sebagai calon gubernur Waktu itu Maka dia kunjungi Itu Tanah Merah Sementara Caimin Itu kalau saya tidak Salah pergi ke Jombang Karena itu Merupakan daerah Yang menurut dia Memiliki arti besar Dalam kehidupannya Jadi Anies Baswedan Dan Muhammad Iskandar Memulai perjuangan Dengan menggunakan Hati Dan Kekuatan dia Sebagai manusia Sementara Ganjar Pranowo Dan Mahfud MD Memang menggarisbawahi Nasionalisme mereka Dalam memulai kampanye Prabowo Gibran Secara kasat mata Ingin menunjukkan Kepada Masyarakat Bahwa mereka Yang memiliki Logistik terkuat Maka Sebagai seorang bos Diam saja Di rumah Di markas Apapun alasannya Mau kerja lah Mau inilah Mau itu Yang bekerja adalah Susu Makan gratis Oke Dia ingin mempertontonkan Bahwa eh Sumber daya saya Paling kuat Di antara Paslot lainnya Silahkan Ganjar Mahfud Menunjukkan Nasionalisme Silahkan Anies Mohaimin Menunjukkan Sentimen Hati Nurani Tapi saya Punya Sumber daya Logistik Yang kuat Saya cukup Diam di rumah Susu Dan makanan Gratis Saya yang bekerja Saya beli Suara rakyat Dengan Susu Dan Makanan Gratis Seolah-olah Dugaan saya Pikiran itu Begitu Daripada Saya blunder Keluar-keluar Mendingan Logistik saya Saja yang keluar Pendapat Saya begitu Oke Kalau begitu Siapa kira-kira Yang akan Bertarung Cukup Heroik nih Sampai Di detik-detik Terakhir Ini pertanyaan Menarik Karena sampai Hari ini KPU Baru menerapkan Jadwal Debat Dan topik-topiknya Saja Tapi KPU Belum bicara Tentang mekanisme Bahkan Ada wacana Saya dengar Tidak ada debat Yang ada Hanyalah Sosialisasi Nah ini Menarik Jadi pada saat Ada pesan lagi Masuk ke KPU Pada saat Bang Abraham Bilang Mana yang lebih Heroik Itu cuma Bisa dilihat Pada saat Mereka tampil Bersama Menguji kemampuan Mereka Nah ini Sampai hari ini Sampai kita Bicara ini kan Belum ada nih Mekanismenya Debat itu Akan seperti apa Saya sih Menduga Nanti di ujung-ujung lah Bulai bulan Januari Menjelang Minggu Tenang Baru ini Pasangan Prabowo Gibran Turun Atau ada Beberapa Titik-titik yang menurut Mereka harus Disekir Baru mereka Turun Tapi selebihnya Mereka akan mempersilahkan Sumber daya dan logistik Mereka untuk bekerja Padahal Pak Jokowi Ayahnya Gibran Itu mengajarkan Bahwa Untuk mendapatkan Kekuasaan Anda perlu Belusukan Perlu turun langsung Perlu bicara Dengan rakyat Tapi setelah berkuasa Lagi-lagi Cara order baru Yang digunakan Aduh Sedih Oke Kalau begitu Berarti siapa dong Yang akan Memasuki putaran kedua Kan Anda tidak yakin Bahwa satu putaran Ya kalau dari hasil survei Prabowo Gibran ini kan diunggulkan Untuk menembus Putaran kedua Ya Tapi kan tadi Anda bilang Ada perasaan nih Oh iya Masyarakat Yang berubah Saya harus bicara angka Hasil survei dulu Kemudian yang kedua Nanti kita lihat saja Apakah Mas Anis Atau Ganjar Yang bisa menembus putaran kedua Tapi kan itu tadi Saya katakan Kok kelihatannya Rakyat melawan juga nih Dengan akal sehat Ya Harusnya bisa 100% cepat Atau minimal 70% cepat Ini 40% saya susah Ya Maka Kalau kemudian Prabowo Dan Gibran Meremehkan situasi Dan tidak menganggap Rakyat Indonesia Itu cerdas Punya hati akal pikiran Mereka bisa kalah duluan Karena terlambat Menyapa Berarti Kalau begitu Analisis Mas Hensat ini Sebagai pakar politik Menyatakan yang akan memasuki Ronde kedua Final road Itu Ganjar Mahfud Dan Anis Caimin Ya Jadi mereka akan memasuki putaran kedua ya Ya Kalau Prabowo Gibran begini terus Enggan menyapa Bahaya buat mereka Oke Ketika Ketika Mahfud Dan Pak Ganjar Berhadapan dengan Anis Caimin Itu susah memprediksi Siapa yang menang Mempertarungan Akan sulit Walaupun kita bisa tebak Suara Pak Jokowi Lari kemana Nah Ini menarik Ini menarik Karena kan Ada Ibu Mega Yang sudah dilukai Terluka ya Terluka Dan orang kalau terluka Pasti berbekas ya Walaupun disembuhkan ya Ini menarik Suara Pak Prabowo itu Akan ke Ganjar Atau ke Anis Baswedan Itu menarik Kita Mesti bahas Di episode selanjutnya Oke Kalau begitu Masih ada yang mau disampaikan Mas Hendrik Pertanyaan Bang Mungkin Bang Abraham Punya jawabannya Atau penonton Abraham Samad Speak Up Punya jawabannya Apa itu mas Kenapa Akhir-akhir ini Wakil Presiden K.H.M.Aruf Amin Banyak sekali bicara Tentang Netralitas pemilu Jangan ada tekanan Pada pemilu Itu juga menarik Kira-kira apa itu mas Hendrik Dia sudah Merasakan sesuatu yang Enggak benar Menurut saya Sebagai tokoh bangsa Sebagai guru bangsa Sebagai sosok Kiai besar Yang kita anu Dia merasakan Keresahan Kegundahan Yang terjadi Di Indonesia saat ini Sama seperti Kita merasakan Kegundahan itu Kenapa begini Ada yang tidak patut Ada yang tidak wajar Ada yang tidak waras Itu juga dirasakan oleh K.H.M.Aruf Amin Menurut saya begitu Luar biasa Pencerahan Edukasi Yang diberikan Mas Hendrik Satari Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Mas Yansat ini Menuntun Rakyat kita Untuk membuka hatinya Lebar-lebar Membuka matanya Lebar-lebar Untuk memilih Pemimpin Yang punya Ahlakul karima Integritas Sampai ketemu Di episode berikutnya Di Abraham Samad Speak up Terima kasih Terima kasih telah menonton!